Buat kamu disini yang lagi ngembangin Instagram atau sosial media apapun Dan agar kamu gak salah langkah dalam mengembangkan akunnya Berikut ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan Tapi sebelum masuk kesana kembali lagi bersama saya Syo Andres dari Upgraded.id Dan hari ini kami bahas 3 cara mengembangkan akun Instagram yang salah Jadi 3 cara ini memang topiknya akan sedikit-sedikit Yang mana kita disini bilang cara mengembangkan tapi yang salah Karena topik ini kenapa saya ambil teman-teman Karena saya lihat banyak teman-teman disini Subscriber ataupun yang follow di Instagram itu banyak yang komen Mas akun saya kok kena pelanggar gini? Mas akun saya kok jangkauannya rendah? Mas kok akun saya start? Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itulah Saya akan rangkum beberapa halnya dan akan diimbangkan ke teman-teman Jadi yang pertama cara yang salah Saya langsung kasih tunjukkan ke saya aja ya Jadi cara mengembangkan akun yang salah Yang pertama adalah menggunakan follow-unfollow Jadi follow-unfollow ini apa? Follow-unfollow adalah sebuah strategi klasik Strategi lama Yang mana teman-teman Memfollow akun-akun Akun siapapun ya Akun random atau akun internet pasar teman-teman Terus melakukan unfollow Contohnya kayak gini Misalkan kata-kata saya nggak follow ini ya Saya nggak follow akun upgraded ya kan? Terus saya follow nih Set Saya follow kan? Nah otomatis sih upgraded dapat notif dong Oh Ciao Andreas memfollow kamu Oke Kalau misalkan upgraded itu follow kita balik Otomatis kan followers kita nambah Followers kita nambah Tapi following kita kan nambah Kalau following kan list kita mengikuti orang Kalau followers jumlah followers kita Kalau dia fallback kan Artinya followers kita nambah Terus kalau dia udah fallback Kita unfollow dia Jadi cara ini adalah cara yang sering banget dilakukan Beberapa orang dulu Saat Instagram Algoritmanya masih chronological feed Tapi kalau sekarang Menggunakan rank feed Agak berat Jadi jangan sam Kalau bisa nih teman-teman nggak lakuin ini deh ya Tapi teman-teman itu Kalau bisa ngembangin akun secara organik ya Dengan membuat konten yang bermanfaat Oke Misalkan kayak akun yang saya bikin ya Yang mana kita dapatkan followersnya secara organik 160 ribu followers Dan konten-konten yang dibuat Ya konten-konten yang kita posting secara organik Jadi bukan hasil dari follow and follow Yang kedua ya adalah Saya akan kasih tunjuk layar laptop saya aja Biar lebih kelihatan Yang kedua adalah Teman-teman melakukan Atau teman-teman membeli like dan komen Jadi ini saya sensor semua di videonya ya Nama-namanya saya sensor Tapi kalau teman-teman lihat Jangkauan Semua kontennya itu stuck Ini akunnya followersnya sekitar 900 ribuan Oke Eh 900 ribu sorry Followersnya sekitar 12 ribuan ya 12 ribu, 10 ribu something gitu Tapi kalau teman-teman lihat jangkauannya stuck Semua ya Padahal Padahal kalau kita lihat benchmark ya Dari rival IQ Yang mana followers itu berbanding lurus sama jangkauan Jadi bayangkan Kalau misalkan idealnya Pulau sekitar 12 ribu lah ya Nah dia kan bilang Harusnya jangkauannya sekitar 10-50 ribu Oke Rata-rata ya Jadi kalau 12 ribu 10% harusnya 1.200 Tapi kalau teman-teman lihat di ini Jangkauannya stuck 400 400 900 700 Nah kenapa seperti ini Karena waktu saya lihat Isinya itu cuma fake comment semua Jadi komennya banyak nih Tapi isinya fake comment Share-nya banyak Tapi isinya fake share Yang mana Akun ini itu beli komentar Ya Jadi atau bikin satu grup Yang isinya Saling komentar Misalkan Di WA group gitu Atau di telegram Aku udah posting nih Ini Tolong ya komen di sini Jadi isinya komen-komen paling semua Kayak Wih keren Lagi dimana itu Wah mantap Wah bagus Nah isinya kayak gitu Otomati Instagram juga ngerti bahwa Ya itu namanya Kalau dulu itu Ada namanya IG Badis Jadi kita saling membuat Sebuah grup Yang mana grup itu Melakukan ini Saling interaksi palsu Atau kalau di tiktok itu FLKS ya Follow like comment share Yang mana Sebenarnya cara itu Loh mas kan katanya Kalau interaksi kita tinggi Otomatis jangkauannya tinggi Iya Tapi kalau interaksinya Didapatkan secara palsu Kayak yang ini Ya Instagram juga tahu Bahwa itu interaksi palsu Jadi makanya teman-teman Hati-hati Kalau teman-teman itu Melakukan Apa Comment dan Like palsu kayak gini Karena Jangkauan teman-teman ini Bisa stuck banget Ya Walaupun Ya teman-teman Komentarnya banyak Share-nya banyak Tapi jangkauannya tetap stuck Ya Teman-teman Kalau bisa menghindari cara ini Untuk ngembangin akun Buat jangka panjang Yang ketiga adalah Beli followers Ya Jadi beli followers itu Sekarang banyak banget ya Teman-teman cari aja Google Beli followers di Instagram Oh tuh banyak tuh Order fall Followers asli lokar permanen Ya Garansi permanen dan real Harga murah Mulai dari 1 rupiah Order followers asli Jadi ada yang iklan Teman-teman Ya Dengan ini Kenapa mereka sampai iklan Karena mereka tahu Ada Marketnya Teman-teman Makanya mereka sampai iklan Di Google Ads Jadi Beli followers itu Bagus gak mas Kalau Kita sih gak sarankan Ya Kenapa Karena beli followers itu Gak bagus buat Perkembangan jangka panjang Mending teman-teman Followersnya dikit Tapi organik sih Daripada followersnya banyak Tapi gak organik Terus jangkauannya Stuck seperti ini Ya Jadi ada 3 hal Atau 3 cara Yang tidak Sebaiknya tidak Tonton lakukan Yang pertama adalah Beli komentar Dan like Ya Atau saling like Dan komen Untuk kembangin akun Oke Yang kedua Yang kedua Beli followers Jelas tidak disarankan Teman-teman Dan yang ketiga Adalah Ini ya Apa Yang ketiga itu Follow-unfollow Ya Jadi 3 cara ini Adalah cara yang salah Untuk kembangin akun Instagram Dan cara ini Tidak organik Teman-teman Jadi ada baiknya Teman-teman disini Yang ingin kembangin Instagram Coba Beralih ke jalan Yang benar Jadi Agar akun teman-teman Tidak kena restrik Agar akun teman-teman Tetap aman Pastikan teman-teman Memperhatikan Jadi kurang lebih Teman-teman itu Beberapa tips Dari kita Dimana caranya Mengembangkan Instagram Yang salah Dan pastikan Kalau hal itu salah Teman-teman tidak aman lagi Dan Seperti biasa Kalau teman-teman ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komen Teman-teman Dan pastikan Kamu Nyalakan loncengnya Plus aktifkan Subscribe ya Dan nyalakan loncengnya Agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Di dialogi Dan digital automation Untuk tingkatkan Omset bisnis kamu Itu saja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video ini